Nah, jika kamu tidak menyerahkan anggurnya, aku akan menebasmu. Ria botak itu mengeluarkan sebilah pedang panjang yang mengilap. Kamu ingin minum? Lin Suan tertawa. Siapa yang mengancam kita tadi? Siapa yang tidak mengizinkan kami tinggal di sini? Dengan sikapmu tadi, kamu masih ingin minum. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Apa? Aku membiarkanmu tinggal di sini karena aku kasihan padamu, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ria botak itu berteriak dengan marah. Di belakangnya, beberapa prajurit dengan cepat berjalan mendekat. Mereka semua adalah prajurit alam roh harmonis setengah langkah. Saat mereka berdiri bersama, mereka membentuk aura yang menakutkan. Jangan, jangan bertengkar, jangan sakiti persahabatan kita. Situ Tau berkata dengan suara gemetar. Aku akan memberimu secangkir anggur ini. Apakah kamu mencoba memecat seorang pengemis? Pria botak itu menjatuhkan cangkir anggurnya. Enyah, atau mati. Mata Lin Suan suram, Dongfang Siong juga berdiri. Pergi, pukul dia sampai mati. Pria botak itu sangat marah. Meskipun dia takut pada Dongfang Siong, dia yakin anak buahnya bisa mengatasinya. Suosh, suosh, suosh. Beberapa tokoh menerkam Lin Suan. Serangan mereka sangat kejam. Berdengung. Lampu pedang hijau berkedip-kedip seperti embusan angin, samar-samar terlihat. Ketika Lin Suan mencabut pedangnya, para seniman bela diri berteriak saat mereka dikirim terbang. Apa? Murid para tetua dari persekutuan gerbang naga menyusut. Mereka tanpa sadar berdiri. Apa yang Anda lihat? Salah satu tetua bertanya dengan suara rendah. Saya tidak melihatnya, itu terlalu cepat. Kelopak mata orang tua itu bergetar. Sebagai prajurit alam roh harmonis, dia tidak melihat pedang Lin Suan dengan jelas. Hal seperti ini sulit dipercaya. Kamu? Kamu berani menyakiti mereka. Dia memberontak? Dia memberontak. Pria botak itu berteriak, Teman-teman, bunuh dia untukku. Kembalilah. Salah satu tetua bergerak dan menamparkan pria botak itu. Lalu, dia tersenyum dan membungkuk pada Lin Suan. Orang-orangku bodoh, mohon maafkan mereka. Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Si Tu Jing dan ayahnya tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa persekutuan gerbang naga yang melanggar hukum akan meminta maaf kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Setelah lelaki tua itu pergi, Dong Fang Siong terkekeh dan berkata, Aku tidak menyangka ilmu pedang adik Lin begitu hebat. Jika ada peluang di masa depan, kita harus bertukar petunjuk. Mereka berempat minum wine dan makan daging hingga tengah malam. Di paru kedua malam, semua orang tertidur. Lin Suan duduk bersila dan terus berkultivasi. Berdesir. Minum. Minum. Tiba-tiba, terdengar suara kecil di sekeliling, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan. Lin Suan adalah orang pertama yang membuka matanya, diikuti oleh Dong Fang Siong, dan kemudian para tetua dari persekutuan gerbang naga. Mata Lin Suan berkedip saat dia menggunakan teknik matanya untuk memindai sekeliling. Segera, ekspresinya menjadi gelap. Gerombolan binatang iblis. Tidak bagus, ada bisking. Teriakan alarm terdengar saat semua orang terkejut saat bangun. Lin Suan tidak berani menunda. Dia memanggil emas kecil dan memanggil Dong Fang Siong dan Situ Jing, ayo pergi. Beberapa dari mereka mengendarai Little Gold, yang melompat ke gerombolan binatang iblis. Dengan lompatan lain, ia meninggalkan gerombolan binatang iblis itu. Mengaum. Raungan terdengar saat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam emas kecil. Mendominasi dunia. Dong Fang Siong meninju dengan kedua tinjunya, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan binatang iblis di sekitarnya hingga berkeping-keping. Lin Suan menjentikan jarinya dan melepaskan tempes SWAT Ripple. Pedang ki hijau halus itu seperti riak yang menyebar dengan cepat. Setiap binatang iblis yang bersentuhan dengan tempes SWAT Ripple diiris menjadi dua. Keduanya tidak berani melanjutkan pertarungan, jadi mereka mengikuti Little Gold dan melarikan diri ke kejauhan. Orang-orang di persekutuan gerbang naga tidak seberuntung itu. Mereka dikelilingi oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat tenggelam. Di belakang gerombolan binatang iblis, ada seekor ular piton iblis hitam besar. Panjangnya puluhan meter, dan sisik hitam di tubuhnya seperti logam dingin. Di atas kepala ular piton hitam itu duduk sesosok tubuh berjubah merah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa orang ini sangat aneh. Dia memiliki tubuh manusia, tetapi kepala ular berbisa. Lehernya yang panjang seperti tubuh ular, terus berputar. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Makhluk aneh semacam ini memiliki nama yang aneh. Itu disebut suku setan hitam merah. Huff, mencoba lari. Binatang iblis ini berbicara dalam bahasa manusia. Tubuhnya bergoyang, berputar di udara seperti ular berbisa, dan menghilang dalam sekejap mata. Lin Suan dan yang lainnya duduk di punggung Little Gold dan dengan cepat melarikan diri dari gerombolan binatang iblis. Beberapa binatang iblis yang mengejar mereka dibunuh oleh dia dan Dong Fang Xiong, jadi mereka untuk sementara aman. Mengapa ada begitu banyak binatang iblis? Lin Suan bingung. Apakah ada banyak binatang iblis akhir-akhir ini? Ya, situ tahu mengangguk pelan. Sejak dua bulan lalu, binatang iblis di pegunungan Dafeng mulai berkumpul. Beberapa binatang iblis yang tidak biasa juga keluar dari kedalaman pegunungan. Dua bulan yang lalu, Lin Suan bingung. Ini terjadi sekitar waktu yang sama dengan kemunculan suku iblis hitam merah. Mungkinkah, dia ingat bagaimana suku iblis hitam merah membantu sekte naga hitam menimbulkan masalah? Tampaknya kerajaan Tian Shan pun tidak akan damai. Lin Suan menghela nafas. Sekte naga hitam akan bangkit kembali. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mungkin tidak lama lagi bayangan sekte naga hitam muncul di seluruh wilayah Tianan. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi bencana yang nyata. Hanya dengan segera menemukan pedang naga besar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri di dunia yang kacau ini. Lin Suan semakin merindukan kekuatan pedang naga besar. Saat dia sedang berpikir, ekspresi Dong Fang Siong tiba-tiba berubah. Menghindari, dia melambaikan tangannya dan mendorong si Tu Jing dan putranya ke samping. Gemuruh. Di tempat mereka semula berdiri, tanah tiba-tiba terbelah. Kepala ular berwarna merah darah menjulur, lidah segitiganya menjulur keluar. Barang bagus. Aku ingin makan sup ular besok. Teriak Dong Fang Siong dan menghentakkan kakinya. Seketika, tanah bergetar. Kekuatan yang menakutkan menyerbu menuju kepala ular merah itu. Lin Suan juga pulih dalam sekejap. Dia mengeluarkan bekas luka musim gugur yang rusak dan menebas pedang hijau tebal Ki. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah tenggelam. Kekuatan mengerikan dan pedang hijau Ki terlewatkan. Kepala ular merah itu menghilang. Putih kecil, keluarlah. Lin Suan memanggil monyet putih kecil itu dan membiarkannya serta emas kecil melindungi ayah dan anak situ. Sementara itu, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling. Kekuatan, aku sudah lama tidak makan daging manusia. Aku rindu. Suara seram bergema di hutan. Dong Fang Siong dan Lin Suan keduanya berbalik dan melihat monster berdiri tidak jauh dari situ. Ia memiliki tubuh manusia dan kepala ular. Ia mengenakan jubah merah. Apa ini? Dong Fang Siong tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Saya tidak suka makan yang berbentuk manusia. Kau ingin memakanku? Manusia yang menarik. Iblis berjubah merah itu tertawa. Mata hijau gelapnya menatap ke arah Dong Fang Siong. Di samping, Lin Suan terkejut. Iblis hitam merah. Apa? Setan. Dong Fang Siong sangat bersemangat. Di kejauhan, ayah dan anak situ pucat pasi. Namun, dengan perlindungan monyet putih kecil dan emas kecil, keduanya sangat aman. Kamu sebenarnya tahu dari mana asalku. Menarik. Iblis berjubah merah itu meludahkan lidahnya yang panjang. Kuharap kalian berdua tidak mengecewakanku. 362. Iblis berjubah merah berbicara dengan arogan, sama sekali tidak menatap Lin Suan dan Dong Fang Siong. Iblis Ki memenuhi udara, kekuatannya seharusnya setara dengan roh harmonis tingkat menengah. Mata Lin Suan bersinar saat dia mengidentifikasi kekuatan iblis berjubah merah. Alam roh harmonis dibagi menjadi empat alam kecil, awal, menengah, akhir, dan puncak. Kesenjangan antara masing-masing wilayah kecil sangat besar. Kesenjangan ini mirip dengan kesenjangan antara alam sebelum alam roh harmonis, bisa dikatakan perbedaan antara langit dan bumi. Seorang prajurit rilem harmoni-harmoni pertengahan dapat dengan mudah membunuh beberapa prajurit rilem harmoni-harmoni awal. Lin Suan hanya seorang prajurit alam roh harmonis setengah langkah dan Dong Fang Siong adalah prajurit alam roh harmonis awal, jadi iblis berjubah merah tidak menaruh perhatian pada mereka. Dia hanya memikirkan cara membunuh keduanya. Adik Lin, aku ingin melakukannya sendiri. Kata Timur Siong sambil tersenyum. Baiklah, Lin Suan mengangkat bahu dan berdiri di samping. Melihat ini, Ki iblis-iblis berjubah merah langsung menyusut. Aneh rasanya ada yang berani meremehkannya. Bagus, sangat bagus, aku akan menggunakan metode paling kejam untuk membunuhmu. Iblis berjubah merah itu mencibir, sekelompok idiot, kamu belum pernah melihat iblis sebelumnya, tentu saja kamu tidak tahu betapa kuatnya kami. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ular merah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Udara terbelah dan retakan besar muncul di tanah. Kekuatan semacam ini jauh melampaui prajurit alam roh harmonis awal. Mendering. Namun, serangan tajam tersebut hanya menimbulkan percikan api saat mengenai tubuh Dong Fang Siong. Ototnya yang berwarna gandum tidak rusak sama sekali. He he, menyenangkan. Dong Fang Siong tertawa bodoh. Anda harus merasakan kekuatan saya. Dong Fang Siong mengeluarkan kapak pemisah gunung dari punggungnya dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya, menebangnya dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang bertiup dan segala sesuatu di depannya ditutupi oleh kapak besar. KKK Sebelum kapak besar itu jatuh, semua yang ada di depannya telah berubah menjadi debu. Iblis berjubah merah itu menoleh, mata hijau gelapnya dipenuhi dengan keseriusan. Ia justru merasakan ancaman kematian. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anak awal dari alam roh harmonis. Ular 10.000 mil Delapan ular merah tua terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan ki spiritual di luar, terus bertambah besar. Segera, mereka tumbuh menjadi delapan ular piton raksasa. Dua di antaranya menggigit kapak yang mengilap itu, sementara empat lainnya menyerang Dong Fang Siong dari arah berbeda. Dari dua sisanya, satu berlari menuju Lin Suan dan yang lainnya menuju Situ Jing dan putranya. Yao berjubah merah sebenarnya berencana membunuh semua orang dengan satu gerakan. He he, kapak surgawi yang sombong. Dong Fang Siong masih memiliki senyuman konyol di wajahnya, namun auranya telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Seolah-olah raksasa purba sedang memegang kapak surgawi dan menebang dengan sekuat tenaga. Seolah-olah langit dan bumi akan terbelah. Ledakan. Saat kapak jatuh, ular piton sepanjang 200 meter itu terbelah menjadi dua bagian. Bila kapak kuning itu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, dengan keras menebas ke arah Yao berjubah merah. Di sisi lain, Lin Suan menghunuskan pedangnya yang patah. Seolah-olah kilat perak menari-nari di udara, cepat dan ganas. Ketika cahaya perak jatuh, lubang berdarah transparan muncul di tubuh ular piton berukuran 7 inci itu. Tubuh besar itu roboh dengan suara keras. Ini adalah seorang pendekar pedang. Jika dia tidak bergerak, itu akan baik-baik saja, tapi jika dia melakukannya, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Selain itu, Lin Suan telah menyentuh ujung konsep guntur dengan serangan itu. Di belakangnya, monyet putih kecil itu melompat-lompat sambil membawa belati bintang dingin di tangannya. Itu sudah mengatasi bahayanya. Monyet ini sangat misterius. Lin Suan belum pernah melihatnya berkultivasi, tetapi kekuatannya meningkat dengan cepat. Bahkan sekarang, Lin Suan tidak tahu di mana intinya. Bang! Bang! Setelah Yao berjubah merah menghalau serangan Dongfang Siong, dia menyadari bahwa delapan ular piton yang dia panggil semuanya mati. Dia telah melihat kekuatan Dongfang Siong, tapi dia sangat terkejut dengan penampilan Lin Suan dan monyet putih kecil. Sepertinya aku meremehkanmu. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, dan Yao Ki-nya melonjak ke langit. Aura mengejutkan menutupi langit, dan Yao berjubah merah juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia, tetapi dibentuk oleh ular berbisa berwarna merah dan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak menakutkan. Dia mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya berubah menjadi lima ular piton. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigitnya. Ledakan. Dongfang Siong dikirim terbang. Meski tidak ada luka di tubuhnya, dia tidak bisa menahan kekuatannya. Sialan. Lagi, Dongfang Siong menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan menyerang ke depan lagi dengan kapaknya. Aku akan membantumu. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Lin Suan berubah menjadi sambaran petir dan menyerang ke depan. Dari serangan tadi, dia menganalisis bahwa kekuatan iblis ini 30% lebih kuat dari seniman bela diri pada level yang sama. Terlebih lagi, gerakannya aneh, dan Dongfang Siong tidak bisa langsung menerobos. Lin Suan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Lagi pula, ada binatang Yao di mana-mana, dan anggota klan Yao kedua bisa datang kapan saja. Keduanya menyerang bersama, membentuk serangan gabungan. Kapak surga yang sombong membentuk angin kencang dengan kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Lin Suan menggunakan teknik menggambar pedang, dan kekuatan angin dan guntur bergabung, meningkatkan kekuatan beberapa kali. Sebelum serangan itu tiba, tubuh anggota klan Yao berjubah merah bereaksi. Itu adalah reaksi naluriah, dan Yao Bis adalah yang paling sensitif. Uff! Memotong! Kapak surga yang sombong membuat salah satu tangannya melayang, dan teknik menggambar pedang guntur angin memotong pinggangnya. Fiu! Lin Suan menghela nafas lega, tapi ekspresinya segera berubah. Itu tidak benar. Dia tiba-tiba mundur, dan pola guntur perak muncul di tubuhnya. Tidak ada darah, tidak ada bekas darah. Jika tubuhnya dipotong menjadi dua, seharusnya ada darah yang muncrat, tetapi tidak ada darah pada anggota klan Yao berjubah merah. Bahkan jika dia adalah anggota klan Yao, pasti ada darahnya. Kecuali, dia tidak terluka. Saat pola guntur perak muncul di tubuhnya, bagian terpenggal dari anggota klan Yao berjubah merah berubah menjadi ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, menjentikan lidah merah mereka. Di bawah kekuatan yang tidak diketahui, lengan yang terputus itu disambungkan kembali ke tubuhnya. Di pinggangnya, ular merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua ujung bagian yang terpotong. Mereka saling terkait satu sama lain, membentuk satu tubuh utuh sekali lagi. Ledakan. Kepala ular piton ganas terbentuk di udara dengan kekuatan berbahaya, membuat Lin Suan dan Dong Fang Xiong terbang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Lin Suan baru saja selesai menggunakan tubuh guntur perak ketika dia dikirim terbang. Serangan itu dibentuk oleh Yao Qi, dan saat ini menghancurkan tubuh Lin Suan. Untungnya, dia memiliki pola guntur perak, yang dapat menahan Yao Qi. Jika tidak, bahkan jika itu adalah prajurit rilem midharmonious spirit lainnya, mereka akan terluka parah oleh serangan ini. Berdengung. Niat pedang naga besar di tubuhnya bergetar, dan pedang tajam ki terbang keluar dari tubuhnya, membentuk cincin cahaya pedang yang menghancurkan Yao Qi. Lin Suan berbalik dan menatap Dong Fang Xiong yang ada di sampingnya. Wajah Dong Fang Xiong pucat, tapi Yao Qi di tubuhnya telah dihilangkan. Tubuhnya juga tidak terluka, yang cukup untuk membuktikan bahwa tubuhnya sangat kuat. Eh, mereka tidak mati. Anggota klan Yao berjubah merah terkejut. Mata hijau gelapnya bergerak. Ketika dia menemukan bahwa Lin Suan dan Dong Fang Xiong tidak mati, dan tidak ada luka luar, wajah ularnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sepertinya kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. 363 Manusia rendahan? Kamu mengejutkanku, tapi pertunjukannya berakhir di sini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kedua orang ini pastilah manusia seniman bela diri yang jenius. Membunuh orang seperti itu akan jauh lebih memuaskan daripada membunuh seniman bela diri lainnya. Kamu terlalu banyak bicara. Kurasa aku perlu memotong lidahmu, Lin Suan mendengus. Lidah goreng? Aku menyukainya, kata Dong Fang Xiong sambil tersenyum. Mati. Iblis berjubah merah itu sangat marah. Lengannya bergetar dan berubah menjadi ular piton raksasa, menyerang keduanya. Aura seram dan dingin menyelimuti area tersebut. Lin Suan merasakan kekuatan spiritualnya diblokir. Pedang petir badai. Melambaikan pedang yang patah, Lin Suan menggunakan gerakan terkuatnya. Pedang raksasa muncul di langit. Prasasti kuno terukir pada bilahnya, dan jatuh dengan aura misterius. Di sampingnya, Dong Fang Xiong juga menggunakan kapak hegemonik. Kapak emas yang mempesona membelah langit menjadi beberapa bagian. Dua jurus pamungkas menebas iblis berjubah merah itu, dan energi mengerikan melonjak ke arahnya. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa menggunakan serangan sekuat itu. Ekspresi iblis berjubah merah berubah. Serangan semacam ini sudah cukup untuk mengancam nyawanya, belum lagi dua serangan sekaligus. Berlari. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan keinginan untuk melawan. Tubuhnya berubah menjadi ribuan ular berbisa, melarikan diri ke segala arah. Gemuruh. Gunung dan sungai hancur, dan tanah runtuh. Itu adalah hari kiamat. Angin kencang bertiup dan pepohonan tumbang. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka segera pergi bersama ayah dan anak situ. Setelah sekian lama, sebuah lubang mengerikan muncul di tanah. Itu sangat gelap sehingga tidak terlihat. Di tepi lubang, seekor ular merah tua seukuran telapak tangan dengan cepat melarikan diri. Setengah bulan kemudian, Lin Suan dan yang lainnya keluar dari pegunungan Dafeng. Hem, energi spiritual yang kaya sekali. Reaksi pertama Lin Suan setelah tiba di kerajaan Dragon Star adalah energi spiritual di sini sangat kaya. Seperti yang diharapkan dari sebuah kerajaan, energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di kerajaan Tian Shan. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Lin Suan bertanya. Pergilah ke timur sejauh 500 mil. Ada sebuah kota di sana, kata si Tu Tao. Krooning bis mereka telah lama dimakan, dan sekarang ia duduk di atas Xiao Jin. Lin Suan menepuk ringan, dan Xiao Jin berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melompat ke arah timur. Ini adalah perbatasan negara kuat Dragon Star, dan ada banyak orang di sini. Ada penjaga tunggal, dan ada juga kelompok. Salah satu serigala liar menyukai Xiao Jin yang luar biasa dan ingin merebutnya. Lin Suan dan Dong Fang Xiong bertarung dengan mereka dan menghajar mereka. Namun, hatinya dipenuhi keheranan. Budidaya orang-orang ini tidak merata. Budidaya tertinggi berada pada tahap awal alam roh harmonis, dan yang terlemah berada di alam laut spiritual tingkat ke-7. Namun, kekuatan tempur orang-orang ini berada di luar imajinasi. Prajurit alam roh harmonis awal tidak lebih lemah dari prajurit alam roh harmonis tengah. Selain itu, bahkan seniman bela diri di tingkat ke-7 dari permukaan laut roh memiliki kekuatan roh harmonis setengah langkah. Lin Suan belum pernah melihat situasi seperti ini di kerajaan Gunung Surgawi. Seperti yang diharapkan dari sebuah negara yang kuat, negara ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari kerajaan Tian Shan. Lin Suan merasa bahwa bahkan jika dia berada di negara kuat Dragon Star, dia tidak akan memiliki banyak keuntungan melawan generasi muda. Sepanjang jalan, pikiran Lin Suan sepertinya telah terkonfirmasi. Ini adalah masa keemasan seni bela diri. Ini adalah surga bagi yang kuat. Dari situ tahu, dia mengetahui bahwa negara kuat Dragon Star memiliki wilayah luas yang beberapa kali lipat luas kerajaan Tian Shan. Di sini, ada beberapa kekuatan besar, dan masing-masing dari mereka dapat menyapu kerajaan Tian Shan. Satu negara, dua sekte, tiga sekte. Kenam kekuatan ini adalah eksistensi teratas di negeri Bintang Naga, yang mengendalikan sebagian besar sumber daya di sini. Di bawah mereka, ada empat klan besar, yang juga merupakan penguasa suatu wilayah. Ini adalah hal-hal yang diketahui semua orang di negara Dragon Star. Situ Tau telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun, jadi dia tahu banyak tentang negeri Bintang Naga. Lin Xuan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan di sini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, para jenius yang berpartisipasi dalam pertemuan suci naga sejati akan dipilih dari kekuatan ini. Semakin dekat mereka ke kota, semakin banyak seniman bela diri. Selama ini, sudah ada beberapa kelompok orang yang menatap katak emas yang diduduki Lin Xuan. Adik Lin, kenapa kita tidak turun? Kamu harus menyingkirkan binatang iblis ini. Situ Tau sedikit khawatir, orang-orang itu semua adalah preman, mereka berspesialisasi dalam merampok karavan di perbatasan. Kita harus berhati-hati. Oke, Lin Xuan baru saja tiba dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Kempatnya mendarat dan Lin Xuan menyingkirkan Little Gold. Namun, monyet putih kecil itu bersikeras untuk tidak masuk, jadi Lin Xuan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia menyingkirkan Little Gold, orang-orang di belakang tidak menyerah dan terus mengikuti kelompok Lin Xuan. Akhirnya, sekelompok orang menghentikan Lin Xuan. Saudaraku, kamu tidak terlihat familiar, kata seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dengan dingin. Apa? Aku tidak bisa datang hanya karena aku tidak terbiasa. Ekspresi Lin Xuan tenang. Anak baik, kamu punya nyali. Pria yang terluka itu tertawa, kami sangat tertarik dengan katak emas Anda dan ingin membelinya. Bagaimana kalau begini? Sebutkan harganya, kami tidak akan menawar. Tubuh situ Tau bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengenal kelompok orang ini, mereka disebut kelompok singa, dan orang yang terluka itu adalah pedang Gilagui Jianchou dari dunia bawah. Kultifasinya telah mencapai puncak alam roh harmonis awal dan dia memiliki pedang harta karun peringkat tertinggi. Tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Setiap kali karavan bertemu dengannya, mereka dengan patu akan menyerahkan sejumlah besar batu roh untuk perdamaian. Sekarang mereka menjadi sasaran orang-orang ini, hati situ Tau dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tidak memiliki banyak batu roh, bagaimana mereka bisa menyerahkannya? Maaf, emas kecil adalah temanku, aku tidak akan menjualnya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Nak, kakakku bilang dia akan membelinya karena kamu. Cerdaslah dan serahkan binatang iblis itu. Kalau tidak, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Seorang pria jangkung dan kurus dengan tongkat besi berteriak dengan dingin. Batang besi di tangannya bergetar, mengubah tanah 10 meter di sekitarnya menjadi bubuk. Kekuatan yang sangat menakutkan, Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya. Ia melihat batang besi itu hanya menghancurkan permukaan tanah, sedangkan batu-batu di bawahnya tidak merusaknya sama sekali. Untuk mencapai teknik semacam ini, seseorang memerlukan tingkat kendali yang sangat tinggi. Di luar dugaan Lin Xuan, kelompok bandit bisa memiliki ahli seperti itu. Namun, kemampuan semacam ini tidak cukup untuk mengancam Lin Xuan. Aku tidak akan memberimu emas kecil. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Cahaya pedang melintas di mata Lin Xuan. Pedang pi melonjak dari tubuhnya, sangat tajam, bahkan auranya pun berubah. Hem, seorang ahli, pria yang terluka itu terkejut. Pemuda dengan tongkat besi itu juga menyipitkan matanya. Mereka telah hidup di ujung pisau selama bertahun-tahun, jadi mereka masih memiliki penglihatan seperti ini. Aura Lin Xuan seperti seorang pendekar pedang. Meskipun dia tidak memiliki pedang di tangannya. Di sampingnya, Dong Fang Xiong juga sedang menggosok telapak tangannya. Makan dan berkelahi adalah dua hal favoritnya. Mampu berdebat dengan seorang ahli adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta lebih. Kalian, siapa yang ingin bertarung? Dong Fang Xiong tersenyum bodoh. Hem, Anda sedang mendekati kematian. Pria dengan tongkat besi itu sangat marah. Meskipun kinerja Lin Xuan sangat kuat, mereka tidak mudah terintimidasi. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba melompat, batang besi di tangannya bersinar, dan dia mengayunkannya ke kepala Dong Fang Xiong. 364. Pria kurus itu menyerang dengan ganas, menyebabkan udara meledak. Batang besi itu kelihatannya setebal lengan, tapi beratnya seperti gunung. He he, bagus. Dong Fang Xiong tertawa dan meninju dengan tangan kanannya. Tidak ada gerakan mencolok atau kilatan cahaya. Itu adalah pukulan kuat yang mendarat di batang besi. Dentang. Suara logam yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar, membentuk riak seperti gelombang. Lin Xuan menggunakan energi rohnya untuk melindungi Situ Tao dan putranya, memastikan keselamatan mereka. Kalau tidak, gelombang kejut saja sudah bisa membunuh mereka berdua. Di bawah tatapan kaget semua orang, pria kurus itu terlempar, dan batang besinya jatuh ke tanah. Apa? Anggota resimen singa terkejut, bola mata mereka hampir keluar. Pria yang terluka itu juga mengerutkan kening, menatap Dong Fang Xiong dengan tatapan muram. Pria jangkung dan kurus adalah bawahan kepercayaannya. Dia adalah seorang ahli roh harmonis awal. Meskipun dia terlihat kurus dan lemah, kekuatannya sangat mencengangkan. Prajurit alam roh harmonis biasa bukanlah tandingan pria kurus ini dalam hal kekuatan murni. Namun, ahli seperti itu dikirim terbang oleh seseorang. Apalagi dengan kekuatan fisik murni. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Berat, beraninya kamu menyakitinya. Nada suara pria yang terluka itu tegas. Sebagai pemimpin resimen, dia harus mengambil tindakan. Pedang berharga berwarna hitam legam muncul di udara. Pria yang terluka itu memegang pedang berharga di tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Kamu ingin bertarung? Aku akan bermain denganmu. Lin Suan mengambil langkah maju, energi pedang di tubuhnya melonjak seolah-olah akan menembus langit. Aura ini sangat kuat, menekan cahaya pedang hitam di langit. Apa? Ini tidak mungkin. Seru anggota resimen singa. Itu adalah pemimpin mereka, pedang liar Guijian Chou yang terkenal. Tapi sekarang, dia ditekan oleh seorang pemuda dalam hal aura. Hantu, ini pasti hantu. Pria yang terluka itu juga terkejut. Dia merasa bahwa yang dia hadapi bukanlah seorang pemuda, melainkan pedang suci yang tiada taranya dengan ketajaman yang tiada taraf. Niat pedang. Dia segera memikirkan dunia niat yang menakutkan ini. Kita harus tahu bahwa niat pedang dan niat pedang adalah niat menyerang yang tak tertandingi. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahaminya. Bahkan dia belum memahami maksud pedang. Pada saat ini, pria dengan bekas luka pisau itu sebenarnya berpikir untuk mundur. Bahkan dia tidak percaya kalau dia sebenarnya takut pada seorang pemuda. Namun, tubuhnya mengkhianatinya. Namun, pada saat ini, suara keras kembali terdengar dari langit. Situ Tao, kalian sebenarnya ada di sini. Mendengar suara ini, pria berwajah bekas luka itu dengan cepat menarik cahaya pedangnya. Lin Suan juga menghilangkan niat pedangnya, kembali menjadi seorang pemuda tampan. Semua orang melihat ke atas dan melihat bayangan hitam besar turun dengan cepat dari langit. Itu adalah burung iblis. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan bulu di tubuhnya terbakar seperti api. Ada tiga sosok berdiri di atasnya. Saat ini, mereka sedang melihat ke bawah. Buang air besar. Burung yang menyala itu mendarat di tanah, menghempaskan bebatuan di sekitarnya. Mata lelaki tua di tengah itu seperti kilat saat dia dengan cepat mengamati sekeliling. Resimen singa. Ketika dia melihat ria berwajah bekas luka itu, dia mengerutkan kening. Si Feng pernah mendengar tentang tim ini sebelumnya. Pemimpin mereka, Grimace Matt Blatt Goss, khususnya, dikabarkan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak takut pada orang-orang ini. Matt Blatt, beraninya kamu mengincar barang-barang keluarga Jiang. Kamu punya nyali. Keluarga Jiang, wajah pria berwajah bekas luka itu menjadi gelap ketika mendengar dua kata ini. Dia tersenyum jelek dan berkata, informasi kali ini salah. Kami benar-benar tidak tahu bahwa barang-barang ini milik keluarga Jiang. Kami telah menyinggung perasaan Anda. Kami akan pergi dulu. Kami pasti akan meminta maaf kepada keluarga Jiang di masa depan. Dengan itu, dia segera pergi bersama sekelompok orang. Dia tampak seperti sedang melarikan diri. Huff. Orang tua di tengah mendengus dingin dan tidak melanjutkan masalah itu. Namun, dua pemuda di sampingnya memandangnya dengan jijik. Keluarga Jiang. Lin Suan terkejut. Pria berwajah bekas luka yang kuat dan yang lainnya sebenarnya sangat takut dengan dua kata ini. Tampaknya keluarga Jiang sangat berkuasa. Oh benar, keluarga Jiang. Saya ingin tahu apakah Jiang San Feng berasal dari keluarga Jiang. Lin Suan tiba-tiba teringat orang yang diminta pak tua adik untuk dicarinya. Namun, tidak nyaman baginya untuk bertanya tentang situasi saat ini. Lupakan saja, karena keluarga Jiang sangat kuat, akan ada banyak peluang di masa depan. Lin Suan menjadi tenang. Situ Tao, apakah kamu membawa barangnya? Orang tua itu bertanya. Ya, jawab Situ Tao dengan hormat. Baiklah, ayo naik. Orang tua itu melambaikan tangannya dan membawa Lin Suan dan yang lainnya ke Flambert. Ke atas. Dengan sebuah perintah, burung api besar itu mengepakkan sayapnya lagi dan terbang ke langit. Di punggung burung itu, tiga anggota keluarga Jiang berdiri di depan tanpa menoleh ke belakang. Situ Tao dan putranya duduk di sana dengan gelisah. Mereka hanyalah seniman bela diri alam lautan jiwa dan belum pernah duduk di atas binatang iblis seperti itu sebelumnya. Namun, Dong Fang Siong sangat bersemangat. Matanya yang seperti lonceng menatap ke belakang burung itu dan dia terus bergumam. Kekuatan jiwa Lin Suan tidak normal. Ketika dia mendengar kata-kata Dong Fang Siong, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini sebenarnya sedang memikirkan cara memakan binatang iblis ini. Selain itu, Lin Suan bukan satu-satunya yang mendengarnya. Salah satu anggota keluarga Jiang di depan tiba-tiba berbalik dan menatap dingin ke arah Dong Fang Siong. He he, Dong Fang Siong menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum bodoh. Hef, anak desa, murid itu menoleh ke belakang dengan jijik. Flambert terbang sangat cepat. Sesaat kemudian, mereka melihat sebuah kota. Namun, jelas sekali mereka tidak bisa terbang di kota. Tetua keluarga Jiang membiarkan burung api mendarat dan kelompok itu berjalan ke kota. Kota negara bintang naga jauh lebih besar dan makmur dibandingkan negara pegunungan surgawi. Di barat lal kota, terdapat sekelompok pavilion, yang semuanya milik keluarga Jiang. Lin Suan dan yang lainnya diatur untuk tinggal, sementara situ tahu mengikuti lelaki tua itu untuk menyerahkan barang. Karena mereka tidak melakukan apa-apa, Lin Suan dan yang lainnya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota dan melihat apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Jalanannya sangat lebar dan dilapisi dengan batu-batu biru besar yang sangat keras. Ada banyak bar makanan ringan di kedua sisi, tapi Dong Fang Xiong tidak tertarik. Makanan favoritnya tetaplah binatang iblis. Di sisi lain, wajah si Tu Jing memerah karena kegembiraan. Huh, hampir, hampir lagi. Sial, kita kehilangan uang lagi. Lin Suan memperhatikan banyak seniman bela diri berjalan dengan wajah pahit, mata mereka penuh kengganan. Ada apa dengan orang-orang ini? Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu, tapi sepertinya mereka semua datang dari depan, kata Lin Suan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Tentu, si Tu Jing sangat gembira. Mereka bertiga berjalan dengan cepat. Di ujung jalan, ada kerumunan orang berkulit hitam, membuat lingkungan sekitar tidak bisa ditembus. Di dalam, sorakan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar, yang terdengar hanyalah desahan. Apa yang mereka lakukan? Lin Suan dan yang lainnya penasaran. Begitu banyak orang yang tidak bisa masuk. Si Tu Jing tampak kecewa. Saudara Xiong, terserah padamu, kata Lin Suan sambil tersenyum. Jangan khawatir, serahkan padaku, kata Dong Fang Xiong sambil tersenyum. Setelah itu, dia menggunakan tangannya yang besar seperti penjepit besi untuk secara paksa mengobrak abrik kerumunan. Lin Suan dan Likie mengikuti di belakangnya dan dengan mudah menerobos kerumunan. Eh, apa ini? Lin Suan datang ke area terdalam dan melihat pemandangan ajaib. 365 Setelah masuk ke kerumunan, Lin Suan melihat seorang seniman bela diri di depannya yang sedang menyerang tablet batu hitam. Ukulan pria itu begitu cepat hingga meninggalkan bayangan di udara. Bang! Suara yang dalam terdengar, dan tanah di sekitarnya sedikit bergetar. Namun, tablet batu hitam besar itu tidak bergerak sama sekali. Namun di permukaan loh batu tersebut terdapat empat bintang berwarna merah terang yang bersinar terang. Huh, kegagalan lagi. Kerumunan itu menghela nafas dan meratap. Apa ini? Si Tu Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang seniman bela diri muda yang paling dekat dengan mereka berkata, ini adalah batu uji kekuatan. Ini dapat menguji kekuatan seorang seniman bela diri. Apakah kamu melihat sepuluh bintang vertikal itu? Setiap bintang mewakili sepuluh ribu jin. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat yang disyaratkan, bintang-bintang itu akan menyala. Lalu kenapa kamu bilang aku gagal? Lin Suan bertanya. Ini adalah batu uji kekuatan. Setiap tes akan menelan biaya seratus batu roh kelas menengah, tetapi jika seseorang dapat menyalakan enam bintang, pemilik kios akan memberi mereka sepuluh ribu batu roh kelas menengah secara gratis. Jadi begitu, Lin Suan mengerti. Untuk menerangi enam bintang, seseorang harus memiliki kekuatan setidaknya enam puluh ribu pon. Bahkan seniman bela diri harmonius spirit realm akan kesulitan mencapai hal ini. Seniman bela diri spirit transformation realm tidak akan memainkan permainan ini, jadi pemilik kios jelas berusaha mendapatkan keuntungan. Orang harus tahu bahwa batu roh kelas menengah adalah mata uang keras. Seratus batu roh kelas menengah untuk ujian tidaklah murah. Namun, ini adalah kerajaan bintang naga. Ada banyak seniman bela diri kaya di sini. Segera, seniman bela diri lain keluar. Dia adalah seorang pria berusia empat puluhan. Wajahnya agak kuning, dan pakaiannya tipis. Dia tampak seperti seorang guru. Bisakah dia melakukannya? Kerumunan itu bingung. Sulit mengatakannya. Aku tidak bisa merasakan auranya. Dia mungkin ahlinya. Seseorang menganalisis. Pria parubaya itu menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang menguning. Dia mengepalkan kelima jarinya dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, seolah-olah ada awan yang melayang melewatinya. Tidak mungkin, apa yang dia lakukan. Seseorang mencibir. Namun di saat berikutnya, semua orang tercengang. Berdengung. Berdengung. Angin palem menghantam batu uji kekuatan hitam, dan bintang-bintang di atasnya menyala dengan cepat. Satu bintang, dua bintang. Kerumunan menahan nafas untuk mengantisipasi. Berdengung. Saat bintang kelima menyala, hati semua orang berdebar kencang. Namun bintang ke enam tidak menyala. Huh, kita sangat dekat. Semua orang menghela nafas lagi. Dongfang Siong, sebaliknya, sedang menunggu dengan matanya yang seperti lonceng, tampak bersemangat untuk mencobanya. Namun, saat ini, beberapa cibiran datang dari samping. Sungguh sampah. Sudah lama sekali dan belum ada yang bisa mencapai bintang ke enam. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang marah. Mereka telah mencoba sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Siapa yang kamu sebut sampah? Banyak orang memelototinya. Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, banyak dari mereka yang tercengang. Lin Suan juga menoleh dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat tiga pemuda berdiri tidak jauh di sebelah kirinya. Mereka mengenakan pakaian mewah, dan wajah mereka dipenuhi arogansi. Kata, Jiang, terlukis di dada mereka. Mereka adalah murid keluarga Jiang. Lin Suan sedikit mengernyit. Orang-orang ini sepertinya bukan orang baik. Huff, jadi bagaimana jika aku membicarakanmu? Sampah tetaplah sampah. Salah satu pemuda itu mencibir. Orang-orang itu tidak berani membalas, tetapi wajah mereka berubah menjadi hitam keunguan. Jika kamu begitu baik, silakan saja. Belum terlambat untuk mengejek orang lain ketika kamu mencapai bintang ke enam. Ada sedikit kemarahan dalam suara ini. Apa katamu? Pemuda itu marah karena ada yang berani membalasnya. Dia melihat sekeliling dan dengan cepat mengunci orang yang berbicara. Seorang pemuda berbaju putih memegang kipas lipat di tangannya dan mengipasinya dengan lembut. Wajah tampannya langsung menarik perhatian para seniman bela diri wanita yang hadir. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Namun, dia mengenakan topeng perak yang menutupi wajah cantiknya. Namun, matanya yang terbuka seperti bulan yang cerah, sangat mengharukan. Seorang pemuda tampan dan seorang wanita misterius dengan cepat menarik perhatian semua orang. Apakah kamu yang baru saja menanyaiku? Murid keluarga Jiang tampak tidak ramah. Semua orang tahu bagaimana menjadi sarkastik. Jika kamu ingin mengejek orang lain, tunjukkan kekuatanmu dulu. Pemuda berbaju putih itu tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Murid keluarga Jiang mencibir, apakah kamu percaya bahwa aku bisa membuatmu tinggal di sini selamanya? Ini adalah kota negara bintang naga, bukan wilayah keluarga Jiangmu. Pemuda berbaju putih tidak setuju, lagi pula, kamu hanyalah cabang kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Kamu, ketiga murid keluarga Jiang sangat marah. Di kota Kingshan, mereka selalu menepati janji, dan tidak ada yang berani membalasnya. Namun kini, seseorang justru berani membalas mereka. Hah! Dengan mendengus dingin, aura berbahaya keluar dari murid itu. Ah! Si Tu Jing adalah yang paling dekat, dan kekuatannya lemah, jadi dia terkena auranya. Lin Suan bereaksi dengan cepat dan memotong aura dengan jari dan dengan cepat melindungi si Tu Jing. Hem, Anda berani menghentikan saya, Anda sedang mendekati kematian. Murid keluarga Jiang itu tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Suan dengan tatapan dingin. Dua lainnya juga menoleh dengan niat membunuh di mata mereka. Auramu melukai seorang anak kecil. Jangan bilang kamu tidak membiarkan orang lain melawan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Benar, Menurutku kalian bukan orang baik. Dong Fang Xiong juga berkata dengan marah. Apakah tamu? Mereka bertiga sangat marah. Seseorang berani membalas mereka lagi. Para prajurit di sekitarnya juga memandang dengan gugup. Mereka tahu bahwa ketiga orang ini adalah tiran kecil di kota Kingshan. Biasanya, mereka menggunakan status mereka sebagai murid keluarga Jiang untuk menindas pria dan wanita, namun tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Situasi hari ini pasti akan membuat mereka geram. Siapakah ketiga orang ini? Mereka tidak terlihat familiar, seseorang berkata dengan suara rendah. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti orang luar. Bagaimana penduduk kota Kingshan berani membuat masalah dengan mereka? Kalian bertiga, berlutut dan bersujud, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Jiang Feng berkata sambil menatap tajam. Apakah kamu seekor anjing atau apa? Menggigit semua orang yang anda lihat. Lin Suan mencibir. Dia tidak takut pada orang-orang seperti itu. Menggigit orang. Apakah kamu setan anjing? Cepat tunjukkan wujud aslimu. Aku akan menaklukkanmu. Dong Fang Xiong berkata dengan wajah serius. Of. Akhirnya, seseorang di antara kerumunan itu tidak bisa menahan tawa. Yang lain juga berusaha sekuat tenaga menahan tawa mereka. Namun senyuman di wajah mereka terlihat jelas. Anda, saya akan membunuh kamu. Jiang Feng sangat marah. Seseorang benar-benar berani memarahinya. Dia harus memotong lidahnya. Saudaraku, kamu salah. Menyebutnya anjing? Bukankah itu menghina anjing? Kata pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum. Penonton tertawa kaget dan berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang yang galak? Pertama, Jiang Feng disebut anjing iblis. Sekarang, dia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Ah, saya akan membunuh kamu. Jiang Feng berteriak ke langit dengan ekspresi garang. Kalian berdua, serang. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga hendak menyerang. Adik-adik, dengarkan kata-kata orang tua ini. Pemilik kios keluar dan berkata dengan cepat, Masalah ini bermula karena batu uji kekuatan. Mengapa kita tidak menggunakan batu uji kekuatan untuk menyelesaikannya? Bagaimana menurutmu? 366 Pemilik kios batu uji kekuatan adalah seorang lelaki tua pendek berjanggut dan matanya menyipit. Dia tersenyum dan berkata, Adik-adik, mengapa kita tidak menggunakan batu uji kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini? Semua orang tercengang dan memandang lelaki tua itu dengan kaget. Pihak lainnya adalah murid keluarga Jiang. Jika mereka marah, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Meski begitu, semua orang sangat tertarik dengan saran lelaki tua itu. Hingga saat ini, belum ada yang mampu mencapai enam bintang. Mereka bertanya-tanya apakah orang-orang ini bisa sukses. Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya, Tapi Dong Fang Xiong sangat bersemangat. Matanya yang sebesar lonceng mekar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Pemuda berjubah putih itu juga mengangguk setuju. Saya tidak punya masalah, Tapi saya khawatir murid keluarga Jiang tidak akan berani menerima tantangan itu. Huff, kenapa mereka tidak berani? Jiang Feng mencibir, Karena kamu sedang mendekati kematian, Aku akan memenuhi keinginanmu. Tetapi jika kamu kalah, Kamu akan siap membantuku. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Lin Xuan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu bercanda? Saudara Feng akan kalah, Kata murid keluarga Jiang lainnya. Karena ini taruhan, Lebih baik disepakati terlebih dahulu. Kalau tidak, Seseorang mungkin akan mengingkari utangnya, Kata pemuda berjubah putih itu perlahan. Apa yang kamu inginkan? Jiang Feng bertanya balik, Kami tidak akan menghukummu, Tetapi di masa depan, Jika kamu bertemu kami, Kamu harus menjaga jarak 10 meter, Kata Lin Xuan perlahan. Kamu mendekati kematian, Tidak ada seorang pun yang berani mengajukan permintaan seperti itu kepada saya. Wajah Jiang Feng menjadi gelap. Dia adalah murid keluarga Jiang. Tubuhnya sangat terhormat. Bagaimana dia bisa menghindari orang lain? Jadi kamu tidak berani? Pemuda berjubah putih itu melambaikan kipasnya. Jika kamu tidak berani, Lupakan saja. Kami tidak akan memaksamu. Siapa bilang aku tidak berani? Jiang Feng merasa cemas. Ada begitu banyak orang di sini. Jika dia tidak setuju, Orang lain pasti akan berpikir terlalu banyak. Oke, aku setuju. Ekspresi Jiang Feng penuh percaya diri. Saya tidak akan kalah. Hentikan omong kosongku. Aku tidak sabar menunggu. Dong Fang Xiong menggosok tangannya. Adik-adik, Aturan tablet batu uji kekuatan adalah 100 batu roh kelas menengah setiap kalinya. Lelaki tua berjanggut itu tersenyum. Apa? Anda berani mengambil uang kami? Murid keluarga Jiang menatap. Semua orang tercengang. Orang tua ini sangat rakus. Dia bahkan berani mendapatkan uang dari keluarga Jiang. Apakah dia tidak takut akan balas dendam? Tuan, Ini ada 100 batu roh kelas menengah. Pemuda berbaju putih menyerahkan sekantong batu roh. Saya tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak mampu membeli 100 batu roh kelas menengah. Saya tidak terlihat seperti murid dari keluarga besar. Itu hanya 100 batu roh. Aku punya banyak ekspresi Jiang Feng dingin saat dia mengeluarkan sekantong batu roh dari cincin penyimpanannya. Lin Xuan mengeluarkan dua kantong batu roh dan menyerahkannya kepada lelaki tua pendek itu. Siapa yang pertama? Tanya Timur Siong. Aku pergi dulu. Jiang Feng maju selangkah dan tiba di depan area pengujian. Melihat tablet batu pengukur kekuatan yang dingin, Jiang Feng diam-diam mengedarkan energi rohnya dan meninju. Tiba-tiba, udara di depannya meledak, dan hantaman keras menghantam tablet batu hitam itu. Weng! Tablet batu hitam itu sedikit bergetar, dan bintang-bintang bersinar satu demi satu. Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah murid keluarga Jiang ini mampu mengeluarkan batu giyok bintang enam. Empat bintang pertama menyala dengan cepat, dan bintang kelima adalah bintang terakhir yang menyala, berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menyelaukan. Saat semua orang menyaksikan, lampu merah bintang kelima berangsur-angsur semakin dalam dan akhirnya berubah menjadi ungu. Tapi, bintang keenam masih belum menyala. Para penggarap di sekitarnya mendesis dan menghela nafas kecewa. Gagal, bahkan murid keluarga Jiang pun gagal. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa mengeluarkan batu giyok bintang enam? Mereka tidak bisa disalahkan karena kecewa. Meskipun reputasi Jiang Feng tidak bagus, tetapi semua orang tahu kekuatannya. Dia jelas melampaui seniman bela diri pada level yang sama. Mustahil. Ketika Jiang Feng melihat hasilnya, dia langsung menjadi cemas. Ada masalah, pasti ada masalah. Bagaimana mungkin kekuatan saya hanya 250 kilogram? Jiang Feng tidak mempercayainya. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam pukulan itu, namun meski begitu, dia tetap tidak menembakkan giyok bintang enam. Katakan padaku, apakah ada masalah dengan ini? Jiang Feng menarik lelaki tua berjanggut di sebelahnya. Adik, adikku, pastinya tidak ada masalah dengan batu pengukur kekuatan ini. Orang tua itu berkata dengan panik. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan salahkan orang lain. Pemuda berjubah putih itu mencibir. Apa katamu? Jiang Feng meraung. Ku bilang, kalau tidak punya kemampuan, jangan mencari alasan. Batu pengukur kekuatan apa yang rusak? Pemuda berjubah putih itu mencibir. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Jangan lupa ada begitu banyak orang di sini yang menonton. Anda tidak ingin reputasi keluarga Jiang Ternoda, bukan? Kata pemuda berjubah putih itu sambil melambaikan kipasnya. Hah. Jiang Feng melemparkan lelaki tua pendek itu ke samping. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menembakkan diok bintang enam. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan perlahan berjalan menuju batu pengukur kekuatan. Matanya terfokus, dan aura tajam terpancar dari tubuhnya. Pemuda berjubah putih itu dengan cepat melambaikan telapak tangannya. Berdengung. Telapak tangan yang menakutkan mendarat di batu pengukur kekuatan hitam, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Lima bintang di atasnya dengan cepat menyala. Di bawah perhatian semua orang, bintang kelima bersinar terang. Dan warnanya berubah dari merah menjadi ungu, dan akhirnya menjadi hitam. Tapi, bintang ke enam tetap tidak menyala. Eh, tidak menyala. Pemuda berjubah putih itu mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata wanita bertopeng perak di kejauhan juga dipenuhi kebingungan. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka bahkan pemuda berjubah putih pun tidak bisa menembakkan batu giyok bintang enam. Huff, bagaimana dengan batu giyok bintang enam? Jiang Feng mencibir, kamu masih berpikir tidak ada masalah dengan batu pengukur kekuatan? Atau apakah anda juga seorang sampah? Orang ini jelas-jelas berbohong kepada semua orang. Dia menatap lelaki tua pendek itu dengan niat membunuh di matanya. Berani berbohong padanya, Jiang Feng, adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pemuda berjubah putih itu bingung. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Ukulan tadi jelas tidak sesederhana 250 kilogram. Tapi, kenapa bintang enam tidak menyala? Apakah memang ada masalah dengan batu pengukur kekuatan? Sambil menggelengkan kepalanya, pemuda berjubah putih itu menoleh ke arah lelaki tua pendek itu. Itu bukan urusanku. Adikku, sebenarnya tidak ada masalah dengan batu pengukur kekuatan. Orang tua pendek itu mengecilkan tubuhnya. Masih ada dua orang lagi. Mungkinkah kedua adik kecil itu bisa menembakkan giyok bintang enam? Jika mereka tidak bisa, maka belum terlambat untuk menghukumku. Mendengar ini, semua orang memandang Lin Suan dan Dong Fang Xiong. Tapi, mereka mengabaikan Lin Suan dan memusatkan perhatian mereka pada Dong Fang Xiong. Tidak ada pilihan. Tubuh Lin Suan terlalu kurus dan lemah. Selain itu, budidayanya bahkan tidak mencapai alam roh harmonis. Bagaimana orang seperti itu bisa mencapai batu giyok bintang enam? Di sisi lain, otot-otot Dong Fang Xiong dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia tampak sangat menjanjikan. Mungkin dia benar-benar bisa mencapai batu giyok bintang enam. Jiang Feng memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, biarkan mereka mencobanya. Jika mereka tidak bisa mengenai batu giyok bintang enam, aku tidak akan melepaskanmu. Benar, benar. Pria tua pendek itu mengangguk. Jangan khawatir, Pak tua. Aku yakin aku bisa memukulnya. Dong Fang Xiong menyeringai. Eh, adik Lin, kamu mau pergi dulu. 367. Lin Xuan menganggup dan perlahan berjalan di depan batu uji kekuatan dan mengamatinya dengan cermat. Matanya bersinar saat dia diam-diam menggunakan teknik matanya, tapi dia tetap tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan hanya bisa menggunakan metode normal untuk menguji kekuatannya. Mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dia melambaikan tangan kanannya dan bayangan gunung yang besar muncul. Segel Gunung dan Sungai Lin Xuan melepaskan kekuatan pegunungan dan sungai di batu uji kekuatan. Semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini benar-benar bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Ledakan Batu uji kekuatan bersinar dan lima bintang dengan cepat menyala. Bintang kelima berwarna merah cerah. Semua orang kecewa karena bahkan Jiang Feng tidak dapat dibandingkan dengan level ini. Tapi memikirkan tentang budidaya Lin Xuan, semua orang merasa lega. Bisa meraih hasil seperti itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Pemuda berjubah putih kecewa dan tidak lagi memperhatikan Lin Xuan. Jiang Feng mencibir, seperti yang diharapkan, dia adalah sampah. Tidak, dia bahkan lebih buruk dari sampah. Dong Fang Xiong mengungkapkan ekspresi aneh. Kekuatan ini tidak seperti Lin Xuan yang dia kenal. Ekspresi Lin Xuan acu tak acu karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk pukulan ini. Namun meski begitu, menurut perhitungannya, kekuatannya tidak hanya 250 kg. Apakah memang ada masalah dengan batu uji kekuatan ini? Lin Xuan mengerutkan kening. Huff, siapa bilang enam bintang harus berkekuatan 250 kg? Tuan alkohol mencibir. Uh, Lin Xuan tertegun, mungkinkah? Dengan pengingat Lord Alkohol, Lin Xuan tiba-tiba memikirkan kemungkinan saat dia melihat pria tua pendek di sampingnya. Dia melihat tubuh lelaki tua itu gemetar seolah dia takut, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Sesuatu yang salah. Lin Xuan mengusap dagunya. He he, akhirnya giliranku. Dong Fang Xiong melompat keluar dengan tidak sabar. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Dong Fang Xiong karena dia adalah harapan terakhir mereka. Lama, lebih baik kamu berdoa agar dia bisa mencapai enam bintang atau kamu mati. Jiang Feng Guang memandang lelaki tua pendek itu dengan ekspresi menyeramkan. Tenang, saya pasti bisa mencapai enam bintang. Dong Fang Xiong menyeringai. Berdiri di depan batu uji hitam, tubuhnya yang tinggi meledak dengan serangkaian suara letupan seperti kacang yang digoreng. Sesaat kemudian, seluruh auranya berubah. Matanya menjadi tajam dan tegas, seperti binatang buas yang baru saja bangun dari tidurnya. Senyuman konyol aslinya digantikan oleh ekspresi serius dan tegas. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan otototot di atasnya menonjol seperti naga. Dong Fang Xiong menggeram saat tinju kanannya tiba-tiba keluar. Udara meledak dengan suara gemuruh. Seolah-olah sebuah gunung sungguhan telah mendarat di tanah. Angin kencang bertiup ke segala arah, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Ledakan. Batu penguji kekuatan mengeluarkan suara yang dalam, dan seluruh tablet batu mulai bergetar. Di bawah tatapan ngeri semua orang, bintang-bintang di atas dengan cepat menyala. Satu, dua, tiga, jantung kelima dengan cepat menyala, berubah dari merah terang menjadi ungu, dan akhirnya menjadi hitam. Setelah berubah menjadi hitam, ke enam bintang itu tiba-tiba menyala. Warna merah menyilaukan itu seperti matahari merah, menerangi sekeliling. Menyala, benar-benar menyala. Bintang ke enam benar-benar menyala. Semua orang berseru kaget. Wajah Jiang Feng menjadi gelap, dan dua murid keluarga Jiang di sampingnya juga tampak gelisah, berharap mereka dapat segera meninggalkan tempat ini. Dong Fang Xiong mencapai enam bintang, yang berarti tidak ada masalah dengan batu uji kekuatan. Maka masalahnya adalah kekuatan Jiang Feng. Berpikir bahwa murid keluarga Jiang, ahli roh harmonis, sebenarnya tidak sebaik anak yang tidak dikenal. Memikirkan hal ini, Jiang Feng ingin muntah darah. Di sampingnya, pemuda berjubah putih juga kaget. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Dong Fang Xiong, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Sungguh kekuatan yang menakutkan, kekuatan orang ini seharusnya ada dalam kekuatan. Pikir pemuda berjubah putih. Aku Wen Zixu kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda berjubah putih itu bertanya. Hei hei, namaku Dong Fang Xiong, dan ini adik Lin Suan. Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya dan tersenyum. Namun, semua orang jelas mengabaikan Lin Suan. Banyak orang memandang Dong Fang Xiong seolah-olah sedang melihat monster. Tidak, aku pasti melakukan kesalahan barusan. Kali ini, aku pasti akan berhasil. Jiang Feng mengertakan gigi dan berkata. Sebagai murid keluarga Jiang, dia tidak bisa kalah dari seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Melempar sekantong batu roh lainnya, Jiang Feng berjalan di depan batu uji kekuatan. Tubuhnya memancarkan cahaya biru, tak terduga seperti lautan. Energi roh di sekitarnya melonjak dengan ganas, membentuk bayangan tinju biru yang menakutkan di belakangnya, memancarkan aura yang menakutkan. Istirahatlah untukku, Jiang Feng berteriak dengan marah. Energi roh biru melingkari tinjunya, dan dia tiba-tiba meninju. Bayangan tinju biru di belakangnya mengikuti gerakannya dan dengan cepat membombardir batu uji kekuatan. Ledakan Sebuah ledakan terdengar di udara, seolah-olah batu gunung meledak, menyebabkan udara mendidih. Semua orang melihat lagi, ingin melihat apakah Jiang Feng, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya, dapat mencapai bintang ke-6. Namun, semua orang kecewa. Bintang ke-5 berubah dari ungu menjadi hitam, seperti batu giyok hitam, namun bintang ke-6 tetap tidak menyala. Mustahil, ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak berhasil? Mata Jiang Feng menunjukkan sedikit kepanikan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak hanya menggunakan seluruh energi rohnya, tetapi dia juga menggunakan energi roh di sekitarnya. Dia sangat yakin dengan pukulan ini. Terlebih lagi, kekuatannya pasti di atas 70 ribu kilogram. Namun, mengapa bintang ke-6 masih belum menyala? Di sampingnya, Lin Xuan mengerutkan alisnya saat dia berpikir keras. Dengan energi rohnya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan pukulan itu. Menurut kesimpulannya, meski tidak sekuat Dong Fang Xiong, ia harusnya mampu mencapai bintang ke-6. Sial, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai bintang ke-6? Lin Xuan mengutup dalam hati. Kalau tidak salah, syarat minimal bintang ke-6 adalah kekuatan 50 ribu kilogram, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. 50 ribu kilogram, Lin Xuan hampir melompat. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan semacam ini sangat dekat dengan kekuatan ahli rilem transformasi roh. Pantas saja banyak orang yang tidak bisa mencapai bintang ke-6. Sial, benda ini sebenarnya membutuhkan kekuatan 50 ribu kilogram. Kemudian dia berpikir bahwa Dong Fang Xiong jelas bukan orang biasa karena kekuatannya bisa mencapai 50 ribu kilogram. Huff, apa yang kamu tahu? Batu uji kekuatan ini digunakan untuk menguji murid di zaman kuno. Enam bintang hanyalah nilai kelulusan. Itu bukan masalah besar. Tuan Alkohol berkata dengan nada menghina. Lin Xuan terdiam. Seberapa mengerikankah para pejuang saman dahulu? Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tahu bahwa itu jelas tidak sederhana dari deskripsi Lord Alkohol. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencapai bintang ke-6 setelah menggunakan Silver Thunder Body. Lin Xuan sangat ingin mencobanya. Pertama, dia ingin menguji kekuatan aslinya. Kedua, dia ingin membuktikan kepada Lord Alkohol bahwa dia tidak lebih lemah dari siapapun. Bahkan jika dia menghadapi prajurit kuno, dia tidak akan mengaku kalah. Dengan pemikiran itu, Lin Xuan melemparkan sekantong batu roh dan bersiap untuk mengujinya lagi. 368. Melihat keinginan Lin Xuan untuk mencoba, yang lain tercengang. Apakah orang ini gila? Bukankah ini membuang-buang uang? Iya, anak roh harmonis setengah langkah, sudah sangat menakutkan jika dia bisa mencapai bintang 5. Semua orang berdiskusi, mereka tidak berpikir bahwa Lin Xuan bisa mencapai 6 bintang. Jiang Feng melihat tindakan Lin Xuan dan menjadi semakin marah, minggir. Apa yang dilakukan orang sampah sepertimu? Wajah Lin Xuan menjadi gelap, dia menatap Jiang Feng dengan dingin, tidak pasti siapa sampahnya, saya menyarankan Anda untuk tidak menggigit orang seperti anjing gila. Nak, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jiang Feng sangat marah, anak roh harmonis setengah langkah berani berbicara dengannya seperti itu. Berlututlah dan minta maaf, atau aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Jiang Feng melepaskan aura kuat ke arah Lin Xuan. Apa yang kamu inginkan? Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu apakah Anda berani menindas adik Lin? Dong Fang Xiong menonjol. Tubuhnya yang tinggi dan matanya yang tajam membuatnya tampak seperti binatang buas tiada taraf yang muncul di dunia manusia. Semua orang memikirkan adegan ketika dia mencapai enam bintang dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Bagaimana ini manusia? Ini binatang dalam wujud manusia. Wajah Jiang Feng menjadi gelap, sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pria besar ini. Huff, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh sampah sepertimu. Jiang Feng mencibir. Wajah Lin Xuan menjadi sedikit gelap. Orang ini telah memprovokasi dia berkali-kali, menyebabkan niat membunuh muncul di hatinya. Namun dia masih berhasil mengendalikan niat membunuhnya. Sekarang dia berada di negara asing, dia tidak berani gegabuh, dan keluarga Jiang ini sepertinya ada hubungannya dengan orang yang dia cari. Jadi Lin Xuan tidak bergerak. Tetapi jika ada kesempatan, dia tidak akan membiarkan Jiang Feng pergi. Memikirkan hal ini, dia menjadi tenang dan dengan cepat berjalan ke batu penguji kekuatan. Kali ini, dia berencana menggunakan kekuatan aslinya. Seni panjang umur di tubuhnya mulai beredar, membentuk kekuatan yang dahsyat. Petir perak muncul di tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Saat berikutnya, permukaan tubuhnya ditutupi dengan tanda petir perak misterius, seolah-olah dewa petir telah turun. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka merasakan tekanan luar biasa dari Lin Xuan. Mungkinkah orang ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Penonton merasa sulit untuk membayangkannya. Pemuda berjubah putih juga terkejut. Dia memandang Lin Xuan dengan ekspresi serius, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di sampingnya, wajah Jiang Feng menjadi lebih gelap. Aura Lin Xuan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sialan! Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan bela diri seperti itu? Hanya Dong Fang Xiong yang menyeringai bodoh. Dia telah bersama Lin Xuan selama lebih dari sebulan, jadi dia secara alami mengetahui kekuatannya. Kekuatan fisik Lin Xuan tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, Dong Fang Xiong tahu bahwa Lin Xuan juga seorang pendekar pedang. Kemampuan paling kuat seorang pendekar pedang, tentu saja, adalah pedangnya. Saya pikir saya cukup kuat. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih kuat lagi. Petir perak berderak di sekitar tubuh Lin Xuan, membawa aura yang sangat berbahaya. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan suara gemuruh. Mengepalkan tangan kanannya, Lin Xuan maju selangkah. Tubuhnya sedikit melengkung seperti cita ganas, siap menyerang kapan saja. Ledakan. Kilat menyambar saat tinju perak itu mendarat di batu uji kekuatan, mengeluarkan suara ledakan. Petir perak melonjak, mengubah sekeliling menjadi lautan petir. Kadang-kadang, petir bocor, menyebabkan retakan muncul di tanah yang keras. Setelah beberapa saat, cahaya perak menghilang, memperlihatkan batu uji kekuatan hitam. Kerumunan memandang batu uji kekuatan dengan antisipasi. Di batu uji kekuatan hitam, lima bintang pertama dengan cepat menyala, dan bintang kelima langsung berubah menjadi hitam keunguan. Berdengung. Segera setelah itu, enam bintang di batu itu tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Di sini, bintang ke enam benar-benar muncul. Aneh, terlalu aneh, semua orang berteriak ketakutan, ekspresi mereka tercengang. He he, kakak Lin, kerja bagus. Dongfang Siong menyeringai. Orang ini jelas tidak sederhana. Ekspresi pemuda berjubah putih itu sedikit berubah. Untuk pertama kalinya, dia memandang Lin Suan dengan serius. Kultifasi roh harmonis setengah langkah, tetapi kekuatannya menakutkan. Serangan tadi pasti melebihi seratus ribu jin. Ekspresi pemuda berjubah putih itu berubah serius. Kapan ahli muda seperti itu muncul di Green Mountain City? Mustahil, orang ini tidak bisa mencapai enam bintang. Ekspresi Jiang Feng sangat jelek, seolah dia baru saja memakan lalat mati. Terlalu memalukan. Seseorang yang lemah, seseorang yang dianggap sampah, ternyata mampu mendapatkan enam bintang. Dia mencoba dua kali, tetapi dia hanya berhasil mencapai lima bintang. Hasil ini terlalu ironis. Ini hanya menamparkan wajahnya. Dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi keluarga Jiang juga kehilangan muka. Nak, metode memalukan macam apa yang kamu gunakan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat katakan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Jiang Feng mencoba yang terbaik untuk memutar balikan kebenaran. Ya, kamu pasti menggunakan metode yang memalukan. Bajingan kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kedua murid keluarga Jiang di sampingnya juga berteriak dengan dingin. Metode yang memalukan. Lin Suan mencibir. Kalian bertiga sungguh mengecewakan. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki kekuatan. Itu tidak memalukan, tapi tidak mengakui kekalahan dan memutar balikan kebenaran. Ini memalukan. Sungguh mengecewakan keluarga Jiang memiliki murid sepertimu. Kata-kata Lin Suan tajam dan tanpa ampun. Kamu, apa yang kamu katakan? Kedua murid keluarga Jiang marah. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu sekarang? Anda dapat mencoba. Lin Suan mengambil langkah maju. Petir perak di tubuhnya berubah menjadi naga perak dan menukik ke bawah. Ledakan. Kedua murid keluarga Jiang ketakutan oleh kekuatan yang kuat ini dan duduk di tanah. Wajah mereka sepucat kertas. Bagus. Penonton bersorak dengan suara pelan. Mereka sudah lama tidak menyukai ketiga orang ini, tetapi karena status keluarga Jiang, mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, serangan balik sengit Lin Suan membuat orang-orang ini sangat senang. Kamu berani mengambil tindakan melawan murid keluarga Jiang. Jiang Feng sangat marah. Jubahnya berkibar dan dipenuhi energi spiritual yang menakutkan. Jangan berpikir bahwa bisa mencapai enam bintang adalah sesuatu yang luar biasa. Kamu hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi kultifasimu terlalu lemah. Aku dapat menggunakan tekanan spiritualku untuk menghancurkanmu sampai mati. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jiang Feng berkata dengan arogan. Berlututlah dan patahkan tanganmu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Jiang Feng memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Dia sama sekali tidak menatap Lin Suan. Semua orang diam. Jiang Feng memang sama dengan rumor yang beredar. Dia tidak hanya sombong, tapi dia juga kejam. Mampu mencapai enam bintang bukanlah hal yang luar biasa. Jika kita benar-benar bertarung, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Jiang Feng memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. Lin Suan menyipitkan matanya dan berkata, ini memang tidak luar biasa. Tapi kamu bahkan tidak bisa mencapai enam bintang. Bukankah kamu terlalu tidak berguna? Saya tidak tahu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi begitu sombong. Saya seorang murid keluarga Jiang. Itu sudah cukup. Suara Jiang Feng sedingin pisau. Menyinggung perasaanku hanya akan mengakibatkan kematian. Keluarga Jiang, Lin Suan tertawa, pada akhirnya, kamu hanyalah sampah tak berguna yang bergantung pada keluargamu. Begitu kamu meninggalkan keluargamu, kamu bukan siapa-siapa. Anak nakal yang berlidah tajam. Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Wajah Jiang Feng jahat seperti binatang yang terluka. Inilah rasa sakit di hatinya. Sekarang, itu tanpa ampun diekspos oleh Lin Suan. Aura dingin menyelimuti sekeliling. Gambaran tinju biru yang menakutkan terbentuk di belakangnya. Berkoordinasi dengan energi spiritual di sekitarnya, itu meledak ke arah Lin Suan. 369. Jiang Feng sangat kuat. Bayangan tinju biru terbentuk di belakangnya dan meledak ke arah Lin Suan dengan aura kekerasan. Lin Suan tidak mengelak. Dia hanya berdiri diam di sana. Kenapa kamu tidak menghindar? Semua orang tercengang dan tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Mungkinkah dia berniat menghadapinya secara langsung? Pemuda berbaju putih itu menebak. Huff, dia pasti ketakutan konyol. Kedua murid keluarga Jiang mencibir. Jika kamu tidak menghindar, matilah. Ekspresi ganas muncul di mata Jiang Feng, dan dia menyalurkan kekuatan spiritualnya lebih kuat lagi. Dia ingin mengubah Lin Suan menjadi daging cincang dengan satu pukulan. Melihat tinju biru semakin dekat, sebuah tanda misterius tiba-tiba muncul di mata Lin Suan. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan jiwa yang kuat. Setelah Lin Suan menjadi master prasasti kelas tiga, dia sekali lagi menggunakan teknik matanya untuk menyerang. Weng! Gelombang energi tak terlihat dengan cepat melewati bayangan tinju dan mempengaruhi tubuh Jiang Feng. Engah! Tubuh Jiang Feng gemetar, dan kecepatan serangannya melambat. Tinju biru besar di langit juga dengan cepat menghilang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Wajah Jiang Feng berkerut seolah dia sangat kesakitan. Kekuatan roh biru di tubuhnya bergemuruh, dan pada saat berikutnya, dia benar-benar menerobos teknik murid Lin Suan. Sekte yang tidak lazim, mati. Jiang Feng menerkam seperti binatang buas. Eh, Lin Suan terkejut. Kekuatan jiwanya sangat kuat, prajurit alam roh harmonis biasa bukanlah tandingannya dalam hal kekuatan jiwa. Tapi Jiang Feng ini sebenarnya mampu menembus serangan teknik matanya, yang sangat mengejutkannya. Seperti yang diharapkan dari kerajaan bintang naga, kekuatan seniman bela diri mereka memang luar biasa. Lin Suan sekali lagi merasakan kekuatan seniman bela diri negara ini, yang jauh melampaui kekaisaran Gunung Surgawi. Namun, Lin Suan memiliki lebih dari satu metode. Tulisan di matanya berubah dengan cepat, membentuk tiga pola bunga. Serangan ilusi yang lebih kuat meluncur ke arah Jiang Feng. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Jiang Feng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan tubuhnya roboh. Seperti boneka, dia berdiri di sana dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saudara Feng, saudara Feng. Dua murid keluarga Jiang melangkah maju dan berteriak dengan gila. Engah! Jiang Feng sepertinya mengalami pukulan berat. Dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada saudara Feng? Kedua murid itu berteriak. Semua orang merasa ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka hanya melihat Lin Suan memelototi Jiang Feng, yang berdiri di sana tanpa bergerak. Kemudian, mereka melihat Jiang Feng batuk darah. Serangan macam apa itu? Bukankah ini terlalu aneh? Semua orang bingung. Mungkinkah itu serangan jiwa? Seseorang bingung. Benar, itu memang serangan jiwa. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa bocah itu begitu kuat. Seorang ahli mengenali. Negara kuat Dragon Star sungguh luar biasa. Dalam sekejap, ada seniman bela diri yang mengenali serangan jiwa tersebut. Kamu mati karena melukai murid klan Jiang. Benar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu menyinggung keluarga Jiang. Kedua murid keluarga Jiang berteriak dengan gila. Ekspresi Lin Suan muram dan tegas. Tatapannya seperti dua pedang tajam yang menusuk hati mereka. Tubuh mereka menegang dan gemetar tak terkendali. Mereka duduk di tanah seperti anjing mati, keringat dingin mengalir di tubuh mereka seperti sungai. Jiang Feng menatap Lin Suan dengan penuh kebencian. Meskipun dia ingin menyerang, dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Meskipun dia hanya berhenti sejenak di dunia luar, di dunia spiritual, dia mengalami penyiksaan yang kejam dalam jangka waktu yang lama. Sambil mencibir, Lin Suan berbalik dan hendak pergi. Dong Fang Xiong dan Situ segera mengikuti di belakangnya. Tunggu sebentar, kalian berdua, tunggu sebentar. Pada saat ini, lelaki tua pendek yang selama ini diam tiba-tiba memanggil. Orang tua, kami sudah memberimu batu roh. Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa kamu mencari kami? He he, ini bukan soal uang. Lelaki tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum jahat. Batu uji kekuatan ini diperoleh dari sebuah sekte dengan susah payah. Pada saat itu, lelaki tua ini berjanji kepada mereka bahwa saya pasti akan mengirimi mereka beberapa pemuda yang bisa mencapai bintang enam. He he, kalian berdua baik-baik saja. Semua orang memutar mata, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa lelaki tua kecil ini adalah penipu. Itu tidak akan berhasil. Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya dan berkata, saya akan bergabung dengan sekte gajah naga. Apa, sekte gajah naga? Semua kaget. Mulut mereka terbuka lebar seolah ingin menelan sebutir telur. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu serius. Kemudian, dia menggunakan tatapan serius untuk menilai Dong Fang Xiong. Ketiga murid keluarga Jiang yang duduk di tanah gemetar. Seolah-olah tiga kata sekte gajah naga memiliki keajaiban yang tak ada habisnya. Pria tua dengan mata berjanggut itu bersinar. Lalu, dia memandang Dong Fang Xiong dengan penuh minat. Tidak mengherankan jika orang-orang ini terkejut. Sekte gajah naga adalah salah satu dari enam kekuatan utama negara kuat gajah naga. Itu adalah kekuatan puncak di atas segalanya. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak sederhana dan jujur di sampingnya mengincar sekte puncak. Orang tua berjanggut itu menyipitkan matanya. Anak muda, jangan khawatir. Sekte saya pasti tidak kalah dengan sekte gajah naga. Semua orang tercengang. Tidak kalah dengan sekte gajah naga. Di negara kuat gajah naga, satu-satunya sekte yang setingkat dengan sekte gajah naga adalah sekte bendera besar. Namun, sekte bendera besar tidak fokus pada teknik fisik yang kuat. Orang tua ini jelas-jelas penipu tua. Semua orang menggelengkan kepala. Benar-benar, saya bisa memikirkannya. Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya dan berkata. Bagaimana dengan ini? Setelah kamu pergi bersamaku, aku jamin kamu akan memasuki sekte dalam-dalam waktu tiga bulan. Orang tua berjanggut itu tersenyum. Bagaimana? Ini adalah jalan hijau yang khusus dibuka untukmu. Oke, aku berjanji padamu. Dong Fang Xiong menganggupkan kepalanya. Semua orang tercengang. Ini juga mungkin. Ai, seorang jenius seni bela diri yang hebat sebenarnya ditipu oleh penipu tua. Lin Xuan tidak terlalu khawatir. Meski Dong Fang Xiong terlihat sederhana dan jujur, dia belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Dia benar-benar seorang pemuda yang bijaksana. Orang tua berjanggut itu sangat gembira. Dia sekali lagi menoleh untuk melihat Lin Xuan. Anak muda, bagaimana denganmu? Lin Xuan mengusap hidungnya, terima kasih banyak atas niat baik orang tua itu. Namun, saya tidak bisa bergabung dengan sekte Anda. Oh, kenapa begitu? Orang tua berjanggut itu bertanya. Kali ini, saya datang ke negara kuat bintang naga untuk mencari seseorang. Terlebih lagi, seni bela diri saya tidak dalam aspek penyempurnaan tubuh. Tidak dalam penyempurnaan tubuh. Semua orang tercengang. Anda sudah mendapatkan enam bintang dan Anda masih mengatakan bahwa Anda tidak berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh. Bocah ini tidak akan mati jika berusaha bersikap keren, kan? Ada kemungkinan, mungkin untuk menarik perhatian orang tua itu. Pria tua pendek itu memasang wajah keheranan. Namun, ketika dia ingat bahwa Lin Xuan telah menggunakan teknik mata jiwanya, dia mengerti. Lupakan saja, bocah ini mungkin adalah seorang penanam jiwa. Dia menggelengkan kepalanya, selain itu, teknik penyempurnaan tubuhnya tampaknya sangat istimewa. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku tidak akan memaksamu. Selesai, lelaki tua pendek itu memandang ke arah Dongfang Siong. Kamu bisa pergi bersamaku. He he, adik Lin, ayo kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dongfang Siong melambai ke arah Lin Xuan dan Si Tu Jing sebelum pergi bersama lelaki tua pendek itu. Kakak Dongfang, bagaimana dengan upahmu? Si Tu Jing bertanya dengan keras. Aku tidak menginginkannya lagi. Timur Siong tertawa. Ayo pergi. Lin Xuan menarik Si Tu Jing dan bersiap untuk pergi. Melihat punggung Lin Xuan, Jiang Feng dan dua lainnya mengungkapkan tatapan sinis. 370. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat bocah nakal itu pergi? Kedua murid keluarga Jiang berkata dengan marah. Kita sedang terluka sekarang, jadi kita tidak boleh bertindak gegabuh. Biarkan bocah itu bangga untuk sementara waktu. Saat kita pulih, inilah saatnya dia mati. Ayo pergi, kalian berdua bantu aku berdiri. Jiang Feng mengertakan gigi dan berkata. Kedua murid keluarga Jiang mendukung Jiang Feng dan berjalan menuju kediaman Jiang dengan gemetar. Lin Xuan dan Si Tu Jing meninggalkan kios batu uji kekuatan dan kembali ke kediaman Jiang. Saat ini, Si Tu Tao telah menyerahkan barangnya dan menerima hadiah yang besar. Ketika dia melihat Lin Xuan kembali, senyuman muncul di wajahnya yang pucat. Saudara Lin, kamu akhirnya kembali. Ini hadiahmu, Si Tu Tao berkata dengan gembira. Eh, di mana kakak Dongfang? Dia tidak ada di sini. Saudara Dongfang pergi. Dia bahkan mengatakan dia tidak menginginkan hadiahnya, kata Si Tu Jing. Setelah itu, Lin Xuan secara singkat menjelaskan situasinya kepada Si Tu Tao, dan Si Tu Tao dengan cepat memahaminya. Lupakan saja, sepertinya Saudara Dongfang memiliki peluang besar. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya, kata Si Tu Tao. Saudara Lin, apa rencanamu selanjutnya? Aku. Lin Xuan merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, saya ingin bertemu dengan tetua keluarga Jiang. Tetua keluarga Jiang, Si Tu Tao tertegun sejenak. Saudara Lin, apakah kamu dalam masalah? Sejujurnya, saya di sini untuk mencari seseorang. Orang ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Lin Xuan menjelaskan. Baiklah, aku telah menyerahkan barang kepada Penatua Jiang Song sepanjang tahun, jadi aku cukup akrab dengannya. Bagaimana kalau begini, aku akan membawamu menemuinya besok? Paman Si Tu, kenapa kamu tidak membawaku ke sana sekarang? Baiklah, ikuti aku. Si Tu Tao melihat Lin Xuan sedikit cemas, jadi dia tidak berani menunda. Keduanya berjalan menuju kediaman Penatua Jiang Song. Di sisi lain, ketika Jiang Feng dan dua orang lainnya kembali ke kediaman Jiang dengan luka-luka, mereka segera membuat khawatir seluruh kediaman Jiang. Murid yang bertugas menjaga pintu bahkan lebih terkejut lagi saat dia bergegas maju. Saudara Jiang Feng, apa yang terjadi? Siapa? Siapa yang memukulmu seperti ini? Pemberontakan? Ini pemberontakan. Beraninya seseorang memukul murid keluarga Jiang. Saudara Feng, di mana dia? Aku akan membunuhnya. Jiang Feng melambaikan tangannya dengan lemah. Anak itu sudah lama kabur. Bantu aku kembali untuk memulihkan diri. Semua orang tidak berani lalai dan buru-buru membantu kelompok tiga orang Jiang Feng masuk. Di salah satu halaman Jiang Manor, Penatua Jiang Song memandang Lin Xuan dengan sedikit cemberut. Si Tu Tao, mengapa kamu membawa seorang anak ke sini? Elder Jiang, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan, kata Lin Xuan perlahan. Oh, kamu bertanya padaku. Apa masalahnya? Jejak keterkejutan muncul di wajah Penatua Jiang Song. Dia belum pernah bertemu Lin Xuan, apalagi berinteraksi dengan Lin Xuan, jadi dia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin ditanyakan Lin Xuan. Elder, bolehkah saya bertanya apakah ada orang bernama Jiang San Feng di perkebunan Jiang? Lin Xuan bertanya dengan secerca harapan. Jiang San Feng, ekspresi Penatua Jiang Song aneh. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Melihat kewaspadaan di mata Penatua Jiang Song, Lin Xuan tersenyum, tetua, mohon jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk mencari orang ini di bawah perintah orang yang lebih tua. Melihat Lin Xuan sepertinya tidak berbohong, Penatua Jiang Song sedikit mengangguk. Memang ada seseorang bernama Jiang San Feng di perkebunan Jiang, tapi saya ingin tahu yang mana yang Anda cari. Yang mana? Lin Xuan tercengang. Sebenarnya ada banyak orang bernama Jiang San Feng. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, orang yang saya cari setidaknya berusia paruh baya. Menurut Pak Tua Dike, orang ini diselamatkan olehnya beberapa dekade lalu. Sekarang, orang ini setidaknya berusia 50 tahun, itulah sebabnya Lin Xuan mengatakan ini. Paruh baya, Jiang Song mengangkat cangkir tehnya, memang ada seorang tetua bernama Jiang San Feng di perkebunan Jiang. Tetua, bisakah kamu memperkenalkanku padanya? Lin Xuan merasakan secerca harapan di hatinya. Penatua Jiang San Feng adalah tetua dari paviliun keterampilan bela diri di perkebunan. Dia memiliki posisi tinggi dan bukan seseorang yang dapat Anda temui. Penatua Jiang Song menolak dengan tegas. Selain itu, Penatua Jiang San Feng tidak meninggalkan paviliun keterampilan bela diri selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin orang yang Anda cari. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Penatua dari paviliun keterampilan bela diri memiliki posisi tinggi. Tampaknya orang ini kemungkinan besar adalah orang yang dia cari. Namun, seorang tetua dengan posisi setinggi itu tidak akan bertemu dengan pemuda tak dikenal seperti dia. Ambillah kali ini sebagai contoh. Jika bukan karena rekomendasi situ Tao, dia tidak akan bertemu dengan Penatua Jiang Song. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Klan Jiang sedang mendekat dan perkebunan sedang sangat sibuk. Jangan datang lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua Jiang Song berkata dengan suara yang dalam. Saudara Lin, ayo pergi. Jangan ganggu Penatua Jiang Song, kata situ Tao lembut. Baiklah, Lin Xuan menghela nafas. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi sementara. Namun, ketika dia berbalik, dia mendengar bisikan Penatua Jiang Song. Huh, tidak banyak waktu tersisa. Ihe masih belum menerobos. Terobosan, mata Lin Xuan menoleh. Dia ingat Penatua Jiang Song berbicara tentang pertemuan klan. Jika tebakannya benar, pertemuan klan dari klan sebesar itu pasti akan terjadi persaingan antar generasi muda. Klan Jiang di kota Kingshan mungkin hanyalah sebuah cabang kecil. Penatua Jiang Song pasti khawatir tentang pengembangan generasi muda. Sepertinya ada jalan. Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Dia menghentikan langkahnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Penatua Jiang Song sambil tersenyum. Hei, kenapa kamu tidak pergi? Wajah Penatua Jiang Song menjadi gelap saat dia bertanya dengan tegas. Saya mendengar bahwa Penatua tampaknya khawatir tentang budidaya murid Klan Jiang. Apakah itu benar? Lin Xuan bertanya. Beraninya kamu menguping. Mata Penatua Jiang Song berkilat dingin. Kemarahannya sangat menakutkan Situ Tau hingga dia hampir jatuh. Elder, harap tenang. Saya tidak bermaksud menguping. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa kekhawatiran Elder. Khawatir, apakah Anda punya cara? Jika Anda ingin meningkatkan kultifasi Anda dalam waktu singkat, saya mungkin punya cara. Wajah Lin Xuan tenang dan percaya diri. Anda. Penatua Jiang Song memperlihatkan ekspresi curiga. Anak muda, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan menyombongkan diri. Klan Jiang bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Nada suara Tetua Jiang Song terdengar sedikit dingin. Jika Lin Xuan tidak dibawa ke sini oleh Situ Tau, dia pasti sudah mengusir Lin Xuan. Tidak mengherankan jika Penatua Jiang Song tidak mempercayainya. Lin Xuan memang masih terlalu muda. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tampak seperti seseorang dari negara kecil. Bagaimana orang seperti ini bisa punya cara? Melihat kecurigaan Penatua Jiang Song, Lin Xuan tersenyum. Dia tidak berharap Penatua Jiang Song mempercayainya dengan mudah. Namun, dia punya banyak cara. Pil roh kekosongan tiga baris. Ini dapat memungkinkan seniman bela diri alam roh harmonis meningkatkan alam kecil. Saya ingin tahu apakah Penatua Jiang Song pernah mendengarnya. Apa? Mendengar kata-kata Lin Xuan, lengan Penatua Jiang Song gemetar. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba bergetar dan teh roh di dalamnya tumpah. Terima kasih.